Jelang persiapan pelantikan pengurus ASPROF PSSI Jambi, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif, Kamis pagi sambut kedatangan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan di Bandara Sultan Taha Jambi. Kunjungan Ketua Umum PSSI itu guna melantik secara resmi ke pengurusan ASPROF PSSI Jambi perede 2021-2025. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif dipastikan akan dilantik secara resmi sebagai Ketua ASPROF PSSI Jambi. Kepastian pelantikan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan bersama Sekjen PSSI Yunus Sanusi dan telah tiba di Provinsi Jambi. Kedatangan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan itu disambut hangat oleh Bupati Muhammad Fadil Arif di Bandara Sultan Taha Jambi pada Kamis 30 Juni 2022. Dalam momen itu, tampak Bupati Fadil juga sangat akrab dengan sosok Ketua Umum PSSI yang akrab dipanggil Iwan Bule itu. Keduanya sering berbincang-bincang terkait persiapan pelantikan yang digelar pada Kamis malam. Selain pelantikan, perbincangan pun juga mengarah soal perkembangan Klub Sepak Bola Jambi yang beberapa waktu lalu berlaga di Liga 3, serta membahas Stadion Sepak Bola Jambi yang bakal dibangun oleh Pemprov Jambi. Dengan dilantiknya ke pengurusan ASPROF PSSI Jambi yang diketuai Muhammad Fadil Arif, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan optimis Sepak Bola Jambi akan lebih menggeliat dan berkembang. Ketua Umum PSSI Jambi saya akan melatik Ketua Umum PSSI Jambi yang saya datang ke sini untuk berlantik tadi malam. Harapan Sepak Bola Jambi akan berkembang karena saya tahu bahwa aku suka bola dan kutu berdua juga Sepak Bola. Sampai. Sampai. Rian Cencen, JAK TV, melaporkan. Sampai.